Cula naga pendekar sakti jilid 19. Sekarang setelah lewat sekian puluh jurus dan ternyata tak berhasil merobohkan lawannya, darahnya jadi naik, dia penasaran dan dipergunakannya liong bengkunnya, dengan harapan bisa secepatnya merobohkan si pengemis dengan satu dua jurus serangan saja. Memang kesudahannya sangat hebat, sebab si pengemis menjerit kaget dan berusaha menjauhi diri dari tangan Chuli Seng, dia mendorong dengan pukulan suat koat liukat atau kembang salju berhamburan enam penjuru, kemudian tubuhnya meloncat ke belakang dengan gerakan liusengkan goat atau bintang sapu mengejar rembulan. Cepat gerakan tubuh si pengemis, namun lebih cepat lagi tangan Chuli Seng. Dia mempergunakan jurus dari ilmu yang sangat dasyat, walaupun si pengemis sudah membalas dengan pukulan yang bisa membahayakan dirinya, lalu melompat ke belakang dengan loncatan tubuh yang begitu lincah tetap saja Chuli Seng berhasil untuk berada di dekat si pengemis, kedua telapak tangannya yang merah seperti darah berkumpul di situ meluncur turun akan menepuk pundak si pengemis. Kaget bukan main pengemis itu, keringat dingin mengucur keluar. Dia melihat tak ada kesempatan untuk meloloskan diri dari tangan maut Chuli Seng. Tak ada kesempatan untuk meloncat ke tempat lain, hawa amis yang menerjang mukanya terasa santer sekali. Maut sudah berada di atas kepalanya. Gio Hon tak bisa menahan diri, dia ingin melompat keluar untuk membantui si pengemis. Tak boleh dia membiarkan si pengemis terluka oleh pukulan Liong Bengkun, sebab untuk selanjutnya si pengemis akan terluka parah, menjadi lumpuh dan lupa ingatan, seperti yang telah dialami oleh Teng Bun Sian Su dari Siaw Lim Sie. Benar Chuli Seng belum begitu sempurna menguasai Liong Bengkun, seperti halnya pada latihan yang dicapai Teng San Sian Su, namun tetap saja pukulan yang dilakukan Chuli Seng mengandung maut yang mengerikan sebab kepandaian si pengemis pun belum setinggi Teng Bun Sian Su. Kalau terkena tangan maut itu, niscaya habislah masa depan si pengemis. Belum lagi Gio Hon menjejak kakinya, tiba-tiba terdengar seruan kaget perlahan, disusul tubuh Chuli Seng terbang ke belakang, mukanya pucat pias ketika kedua kakinya telah hinggap di atas tanah, tangan kirinya memegangi tangan kanannya. Matanya memandang dengan sinar tajam memancarkan kemarahan yang tak kepalang. Sedangkan si pengemis berdiri di tempatnya dengan muka tersenyum-senyum, tidak kurang suatu apapun juga. Enak ditusuk jarum mengejek si pengemis dengan sikap meremahkan Chuli Seng. Rupanya waktu melihat tak ada jalan keluar dari tangan maut Chuli Seng, cepat luar biasa si pengemis telah mempergunakan sebatang jarumun menyambuti telapak tangan Chuli Seng. Telapak tangan Chuli Seng seperti juga menghantam mata jarum itu, yang menembus cukup dalam, membuatnya tadi menjerit perlahan dan ia lompat ke belakang kaget dan kesakitan. Apalagi jarum yang dipergunakan si pengemis ternyata beracun, telapak tangan Chuli Seng dalam waktu hanya beberapa detik saja telah membengkak. Darah Chuli Seng meluap sampai terasa meledak di ubun-ubun kepalanya, dia melangkah maju dengan mata melotot mengancam untuk menyerang si pengemis lebih hebat dari sebelumnya, selangkah demi selangkah menghampiri tanpa memperdulikan telapak tangan kanannya membengkak cukup besar. Belum lagi Chuli Seng menyerang kembali pada si pengemis. Tong Mo Kuang Chupu sudah lompat ke sampingnya. Dia memegang lengan Chuli Seng dan agak khawatir berkata, Kong Chu pengemis ini rupanya perlu dihajar. Untuk menghajar manusia kotor. Mesum seperti itu tak layak mempergunakan tangan Kong Chu, biarkan aku yang mewakilinya. Kemudian dengan suara berbisik ia bilang lagi, Kong Chu harus mengendalikan diri, racun itu cukup kuat kerjanya, tersadar Chuli Seng bahwa tangannya sudah keracunan, membengkak cukup besar dan merah. Dia segera berusaha mengurangi kemarahan dan mengendalikan diri, karena kalau dituruti kemarahan hatinya, di mana darah beredar lebih cepat ke jantung, dirinya bisa celaka, jantung bisa bekerja lebih cepat lagilah harus memakan obat penawar racun. Rupanya Tong Mo Kuang Cupu memang sengaja menginginkan ia mundur untuk mengurusi lukanya itu. Maka tanpa bicara apa-apa dia melompat mundur membiarkan Tong Mo Kuang Cupu menghadapi si pengemis cuma metu Chuli Seng yang masih melototi si pengemis waktu ia melompat mundur. Pak Mo cepat-cepat menyerahkan obat pelung yang khusus memunahkan racun, yang diterima oleh Chuli Seng. Tong Mo sudah berhadapan dengan si pengemis. Pengemis busuk, kau benar-benar tak kenal tingginya langit dan dalamnya bumi, sehingga berani kurang ajar pada Chukong Chu. Kau mau pulang ke neraka rupanya bentak Tong Mo dengan suara meremahkan, tapi bengis mengandung ancaman. Pendeta busuk, balas maki si pengemis, karena dilihatnya Tong Mo berpakaian seperti pendeta kau rupanya mau cepat-cepat pulau ke neraka. Maka sengaja dia mengikuti Kero memaki Tong Mo untuk membangkitkan kemarahan Tong Mo. Tadi melihat Kero meloncat Tong Mo, si pengemis segera tahu banhua Tong Mo memiliki ilmu yang tinggi, kakinya begitu ringan. Maka untuk membangkitkan kemarahan Tong Mo ia sengaja mengikuti cari memaki Tong Mo, jika ia marah tentu sulit mengerahkan seluruh konsentrasinya dun akan lebih mudah dihadapi, tak-tak disangkanya, Tong Mo malah tertawa bergelak-gelak. Hehehe kau benar-benar setan jelek yang sudah bosan hidup sambil tertawa di susul makiannya itu, tubuh Tong Mo sudah melompat ke depan, tangannya sudah menyambar dan karena tenaga pukulannya sangat kuat, mengeluarkan suara angin berkesyutan. Si pengemis tahu bahwa lawannya lihai, ia tak mau membuang waktu. Belum tangan Tong Mo sampai, tubuh si pengemis sudah berkelebat mengelak, sambil dibarengi serangan membalas, yang tenaga pukulannya pun tak kalah kuatnya. Melihat pukulannya yang pertama gagal, Tong Mo menyusuli dengan tiga pukulannya lah tahu bahwa pengemis muda yang kotor mesum ini memiliki kepandayan yang tinggi, tadi dia sempat menyaksikan waktu si pengemis berkelahi dengan cukongnya. Sekarang dia turun tangan tidak tanggung-tanggung, sekaligus mempergunakan pukulan-pakulan yang ampuh dan mengandung maut. Si pengemis juga tidak manda diserang begitu, berulang kali ia menghindar, diselingi oleh pukulan balasan yang juga bisa mematikan lawan. Mereka berloncatan ke sana kemari cepat sekali sehingga seperti bayangan belaka, angin pukulan mereka menyebabkan pohon-pohon bergoyang dan daun-daun ranting berjatuhan. Sebentar saja sudah lebih dari sepuluh jurus. Gio Han menyaksikan tokoh persilatan itu berkumpul di sini, jadi haran. Entah apa yang ingin mereka lakukan di tempat ini? Juga Culi Seng bersikeras hendak bertemu dengan Toat Beng Sin Chiang, entah apa yang diinginkannya. Berkumpulnya mereka di tempat ini, jelas alamat yang kurang bagus bagi orang-orang rimba persilatan, karena ancaman buat mereka yang tidak mau tunduk pada anaknya Cukong Kong ini dan para pengikutnya. Juga, adanya Culi Seng di sini pasti Teng San Sian Su juga berada di sekitar tempat ini. Hati Gio Han jadi berderbar, ia mengawasi betapa Tong Mo berusaha mendesak si pengemis, tapi pengemis itu selalu dapat memunahkan setiap serangan lawannya. Waktu itulah Pak Mo, Lem Mo, dan Se Mo ikut melompat maju buat membantu Tong Mo. Keempat tokoh persilatan ini, yang masing-masing memiliki ilmu yang tinggi, sudah berbareng menyerang dan mengeroyok si pengemis. Tidak puas Gio Han melihat pengeroyokan ini, tak mungkin dia bersembunyi terus, sedangkan si pengemis tengah terancam bahaya maut di bawah pengeroyokan lawan-lawannya itu, tanpa pikir dua kali lagi Gio Han segera lompat sambil berseru, Manusia-manusia rendah tak tahu malu main keroyokan, terimalah seranganku dan memang bentakan Gio Han disusul oleh pukulannya yang saling susul. Si Mo Uhma yang berada raling dekat dari arah munculnya Gio Han merasakan sambaran angin yang kuat, ia segera menangkis tanpa menoleh. Malah mengoceh, uhuhuh, kiranya dia ada kawannya. Des, buk, suara benturan tangan Si Mo Uhma dengan tangan Gio Han sangat keras dan kuat sekali, bahkan Uhma jadi kaget tak terkira. Semula dia menyangka yang muncul anak buah si pengemis yang kepandainya berada di bawah si pengemis, siapa tahu justru waktu tangan mereka mementur, tubuh Si Mo bergoyang-goyang. Untung saja dia seorang tokoh persilatan yang berpengalaman dan memiliki ilmu yang tinggi cepat. Dia bisa mengendalikan tubuhnya dan tangan kirinya menyerang untuk mencegah lawan menyusuli dengan pukulan berikutnya. Gio Han tidak tahu dia malah menyambuti lagi tangan kiri Uima dengan tangan kanan, tangan kirinya bekerja menyambar baju di pundak lawan, begitu terdengar bentakan Gio Han, segera tubuh Uhma terpental ke tengah udara, karena waktu Gio Han bisa menjambak baju di pundak lawan, segera melemparkannya. Uhma tidak menyangka lawannya demikian gesit dan cepat tangannya maka tubuhnya kena dilemparkan. Untung saja dia masih bisa mengendalikan tubuhnya tidak sampai terbanting di tanah, cuma jatuh berdiri dengan kedua kaki lebih dulu, dia tidak pernah menderita malu yang terlalu hebat. Alis culi seng bergerak-gerak melihat munculnya Gio Han dan salah seorang anak buahnya berhasil dilemparkan seperti itu, tangannya yang tadi membengkak sekarang sudah kempis kembali, hanya masih tersisa warna merah. Racun sudah dipunahkan, karena ia memakan obat mujarab yang dibikin ramuannya oleh tabib-tabib istana, lah menduga-duga entah siapa pemuda yang baru muncul ini, yang ilmu silatnya kelihatan lebih tinggi dari si pengemis. Gio Han bekerja cepat, setelah berhasil melemparkan si Mo, ia segera menghantam punggung Pak Mo, pukulannya sama kuat seperti yang tadi dilakukan pada si Mo. Pak Mo sudah menyaksikan bahwa pemuda yang baru muncul ini tak boleh dibuat main, segera menghindar dia batal meneruskan pukulannya pada si pengemis, melainkan tangan itu dipergunakan untuk memukul dada Gio Han. Dasyat sekali tenaga pukulannya, dia seorang tokok persilatan yang lewekangnya sudah mencapai tingkat tinggi, jika pukulan itu mengenai sasaran, tentu kurban pukulannya tak akan ada harapan, hidup. Batu karang saja jika dipukul oleh Pak Mo dengan tenaga sedasyat itu, niscaya akan hancur lebur menjadi tepung. Gio Han tidak takut, dia tidak mengelak dan malah tangan kanannya menangkis. Keras lawan keras. Terdengar dua tenaga membentur di tengah udara. Menyusul dengan itu, tangan kiri Gio Han menyambar lagi, dan telak sekali pundak Pak Mo kena duk pikul sampai dia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Bukan main kagetnya Pak Mo melihat sepak terjang si pemuda yang ternyata sangat tangguh malah belum dia sempat berpikir, Gio Han sudah berada di depannya lagi. Manusia tak tahu malu, kau pantas diberi hajaran tangan Gio Han sudah berada di depan matanya, mengincar jalan darah. Tu Chia Hyat yang berada di antara ujung dalam kedua alisnya. Jika jalan darah ini tertotok, maka akan celaka Pak Mo, karena Tu Chia Hyat merupakan titik jalan darah yang sangat penting, jika tertotok dengan-dengan tenaga yang cukup kuat pasti bisa menyebabkan kematian. Tak ayah lagi Pak Mo menghindari pukulan itu. Namun kembali dia kaget. Waktu tubuhnya meloncat ke belakang, saat itulah kaki Gio Han menyambar menendang selangkangannya. Pak Mo jadi sibuk menghindar, sekali ini dia agak terlambat. Memang ia bisa menyelamatkan jalan darah Tu Chia Hyat di pangkal hidungnya dari totokan jari tangan Gio Han, namun sekali ini biarpun tak tepat pada selangkangannya, tapi pangkal pahanya kena ditendang oleh Gio Han. Hal ini disebabkan mati-matian. Pak Mo berusaha menghindar, alat vitalnya bisa diselamatkan, tapi akibat tertendang pangkal pahanya, tubuh Pak Mo terpental hampir terguling di tanah. Dia berhasil mengerahkan tenaga dalam pada kedua kaki dan kuda-kudanya, sehingga tak perlu terguling, tak urung dia berdiri dengan muka yang merah dan bucat bergantian. Marah karena malu campur mendongkol, bucat akibat kaget yang tak terkira. Selama dia berkelana dalam Kang O, setelah dia sekian puluh tahun, menyembunyikan diri di tempat menyepinya, baru sekali ini dia mendalami kejadian seperti sekarang. Setelah rasa kagetnya berkurang bagaikan suara geledek, dia melompat untuk menerkam Gio Han. Gio Han setelah berhasil menendang pangkal paha Pak Mo, cepat-cepat menyusulkan pukulan pada Lem Mo karena waktu itu si pengemis tengah dilibat oleh Tong Mo dengan pukulan-pukulan yang mematikan sehingga tak keburu untuk menangkis pukulan yang dilakukan Lem Mo. Si pengemis tengah mempergunakan kedua tangannya menyanggah tangan kanan Tong Mo, karena Tong Mo menyerang dengan tenaga yang kuat seribu kati. Saat itulah dipergunakan Lem Mo buat menghantam tengkuk si pengemis dengan dua jari tangannya. Serangan ini memang tampak ringan, tapi kalau sampai mengenai sasarannya bisa membuat si pengemis seketika menemui kematian, sebab yang diincar adalah titik jalan darah Yeuhiatu yang ada di tulang punduk. Seperti diketahui, tulang pundak yang menyambung terus dengan tulang punggung merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia. Seseorang bisa lumpuh atau tak sehat karena tulang punggung yang tak bagus dan tak sehat, di mana urat-urat syaraf besar berkumpul di situ. Sekarang si pengemis dihantam oleh kepretan jari-jari tangan mengandung maut, kalau kepretan itu menotok tepat miscaya sulit untuk menjamin si pengemis bisa mengadakan perlawanan terus. Kemungkinan ia pun akan lumpuh jika terserang begitu. Melihat ancaman maut yang datang pada si pengemis membuat Yeohan tidak melompat kepada Pak Mo yang berhasil ditendangnya, melainkan cepat-cepat menghantam Lem Mo, berusaha mencegah dia meneruskan pukulannya pada tengkuk si pengemis. Memang Lem Mo merasakan sambaran angin yang dasyat, berkesiuran mengancam tulang iganya. Dia tidak berani meremahkan pukulan Yeohan, walaupun tadi sedang berkelahi, dia sempat melihat Pak Mo dan Si Mo dibikin repot dan terserang oleh pukulan-pukul yang dilakukan Yeohan. Tidak buang waktu dia membatalkan pukulannya pada si pengemis, melainkan cepat-cepat menarik tenaga pukulan, yang lalu dipergunakan untuk menghantam Yeohan. Tak ampun lagi dua kekuatan tenaga dalam bertemu. Yeohan kaget karena dadanya dirasakan bergetar, menunjukkan kuatnya tenaga dalam Lem Mo. Tapi Lem Mo juga tidak kurang kagetnya. Karena waktu itu dia merasakan siku tangannya sakit, berbunyi dan seakan bonggolan siku tangannya ingin terlepas. Yang lebih hebat dadanya seperti menjadi sempit menyebabkan dia sesak bernapas. Tak buang waktu lagi Lem Mo melompat mundur menjauhi Yeohan. Tong Mo yang tengah ditangkis tangannya oleh si pengemis, menarik tangannya dan melompat mundur, dia tidak mendesak terus si pengemis. Dia tengah heran melihat dalam beberapa detik dan waktu begitu singkat Yeohan bisa memukul mundur tiga orang kawannya. Dia penasaran, tapi sebagai orang yang cerdik tentu saja Tong Mo tak mau ceroboh untuk menerekam Yeohan. Si pengemis tersenyum mengejek, sedangkan Yeohan berdiri di sampingnya. Hebat ilmu silatmu, membuat tua bangka yang sudah mau pada mampus itu kelabahkan. Yeohan tidak menghiraukan gurau si pengemis, dia mengawasi tajam pada Chuli Seng. Orang si cu, tadi kau mempergunakan liong bengkun sangat jelek sekali, banyak kesalahan yang kau lakukan. Kaget Chuli Seng diejek seperti itu oleh Yeohan. Dia kaget bukan disebabkan tiga orang dari empat orang anak buahnya berhasil dipukul mundur begitu mudah oleh Yeohan. Sekarang, malah Yeohan menyebut nama jurus ilmu andalannya, yang dikatakannya telah dilatih oleh Chuli Seng secara buruk. Siapakah pemuda ini? Apakah masih mempunyai hubungan perguruan dengan gurunya? Teng San Siansu? Hati Chuli Seng jadi penuh oleh pertanyaan-pertanyaan yang membingungkannya. Di samping itu, ia juga penasaran campur marah. Dengan muka dingin dia mendekati Yeohan, matanya tajam seperti ingin menembus Matthew Yeohan terus ke hatinya. Siapa kau? Apakah kau murid Toat Beng Sinciang juga seperti pengemis mesung itu? Yeohan menjeleng. Sebagai orang yang jujur ia tak bisa berbohong. Bukan, aku tak kenal siapa Toat Beng Sinciang ya kau tanyakan itu. Sedangkan dia ini sahabatku, aku tak ingin melihat kau sewenang-wenang melakukan pengeroyokan padanya secara tidak tahu malu. Chuli Seng tertawa dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun pada mukanya yang tampan tapi beku. Kedatangan kami kemari, katanya, untuk bertemu dengan Toat Beng Sinciang. Tapi dia tak mau menemui kami, bahkan pengemis mesung ini yang telah banyak tingkah coba menghalangi kami mencari Toat Beng Sinciang. Apakah kami tak pantas untuk memberikan hajaran padanya? Si pengemis yang sejak tadi diam saja sambil tersenyum-senyum mengejek, sekarang berteriak marah, sudah menjadi peraturan buat siapa saja. Bagi yang berani lancang masuk ke daerah ini berarti harus menerima imbalannya, yaitu mati. Kalian berlima telah lancang memaksa untuk masuk kemari, bagian kalian yang paling setimpal ialah kematian. Kau tak usah banyak bicara untuk masuk memang mudah tapi untuk keluar dari sini jangan harap, kalian harus mati. Ini sudah peraturan yang tak bisa ditawar-tawar, karenanya kau tak usah bicara terkebur lagi. Bersiap-siaplah kalian, karena kematian sudah dekat. Culi Seng melirik dingin menghina kepada si pengemis, kemudian menoleh kepada Gio Han. Kau mengenali ilmu liong bengkunku apakah kau ada hubungan dengan guruku? Hempasti gurumu Teng San Siansu, kata Gio Han tawar. Di mana sekarang dia berada? Apakah tidak datang bersama kalian? Culi Seng seorang pemuda yang cerdas, otaknya sangat pintar dan licin. Sekali melihat saja Kere Gio Han bicara dan menyebut tentang gurunya, segera dia mengetahui bahwa Gio Han seperti memandang rendah gurunya, maka segera dia bisa menarik kesimpulan bahwa Gio Han pasti bukan sahabat gurunya, bahkan sebaliknya. Cuma yang membuat Culi Seng ragu-ragu turun tangan. Justeru dia sempat menyaksikan tadi betapa gagah perkasa pemuda yang tak dikenalnya ini. Guruku akan datang kemari, kau tentu bisa bertemu dengannya. Dia jawab Culi Seng maksudnya ingin menggertak Gio Han. Siapa namamu? Aku? Cukup kau sebut aku? Liyong Kak Sin Hiap menyahuti Gio Han tawar. Muka Culi Seng berubah, seperti mendengar sesuatu yang hebat, tubuhnya sampai menggigil di samping mukanya yang jadi pucat kehijau-hijauan. Dia pernah diberitahukan oleh gurunya, Liyong Bengkun merupakan ilmu yang tangguh dan sangat dasyat, jarang orang bisa melayani ilmu itu, apalagi kalau Culi Seng sudah berlatih dengan sempurna, tentu jarang ada tokoh persilatan yang sanggup melayaninya. Cuma gurunya berpesan, Liyong Bengkun memiliki satu kelemahan, yaitu akan hancur punah kalau berhadapan dengan tongkat Liyong Kak Tung. Pemuda ini bergelar Liyong Kak Sin Hiap, pendekar sakti Cula Naga, apakah mempunyai hubungan dengan Liyong Kak Tung? Apakah pemuda ini memiliki tongkat Liyong Kak Tung yang pernah disebut-sebut oleh gurunya? Tapi tak mungkin, bantah Culi Seng sendiri dalam hati, Liyong Kak Tung menurut kegurunya sudah lenyap selama ratusan tahun, selama itu tak ada orang yang sempat menyaksikan tongkat pusaka itu. Mana mungkin pemuda ini bisa memiliki tongkat itu? Mungkin Giyok Han hanya ingin menggertaknya saja. Baru pertama kali ku dengar tentang dirimu, apakah kau belum lama berkelana dalam kalangan? Tanya Culi Seng-sengaja dia bertanya seperti itu, seakan ia meremehkan dan memandang rendah kepada Giyok Han, siapa gurumu? Nanti kalau aku bertemu depan gurumu, kau akan mengetahui jelas siapa aku sebenarnya, renangnya Huti Giyok Han tawar. Kau pun pernah bertemu denganku, tapi itu dulu, mungkin kau sudah lupa. Culi Seng mengingat-ingat, tapi tetap saja tak diingatnya ia pernah bertemu Giyok Han di mana. Di mana kita pernah bertemu? Tanya Culi Seng akhirnya. Giyok Han mengawasi Culi Seng sejenak, kemudian baru menyahuti, sudah ku katakan, nanti semuanya menjadi jelas untukmu kalau aku sudah bertemu dengan gurumu. Sekarang di mana aku bisa bertemu dengannya? Tidak lama lagi kau akan bertemu dengan guruku, jawab Culi Seng dengan sikap congkak. Dan kawanmu itu, pengemis mesum yang menyebalkan akan ikut bersama untuk menemui guruku, setelah berkata begitu Culi Seng bersiul. Nyaring. Pak Mo, Simo, Lem Mo dan Tong Mo berempat waktu itu bersiap-siap untuk menyerbu pada Giyok Han, mereka penasaran karena tadi mereka telah diberi pelajaran pahit alen pemuda yang semula tak dipandang sebelah metu, tapi kenyataannya memiliki ilmu yang sangat tinggi. Mendengar Culi Seng bersiul, mereka batal untuk melompat menyerang, hanya berdiri mengawasi. Di luar taman bunga itu terdengar suara sangat ramai, bermunculan banyak sekali tentara negeri yang lengkap masing-masing bersenjata tombak atau golok. Ternyata tempat itu telah dikepung oleh tentara negeri yang sengaja dibawa oleh Culi Seng, cuma mereka semua bersembunyi di luar taman bunga. Mendengar isyarat dari Culi Seng barulah mereka memperlihatkan diri. Tentara kerajaan itu dipimpin oleh Louis Tuxen. Ramai suara tentara kerajaan, mereka terdiri dari beberapa lapis, sehingga jangankan manusia, seekor lalat pun tak akan lolos keluar dari kepungan tentara kerajaan tersebut. Barisan lapis ketiga dari tentara kerajaan itu bersenjatakan panah, siap untuk dilepaskan anak panahnya kalau ada musuh yang hendak melarikan diri. Ketat sekali pengepungan ini yang diatur sangat sempurna. Alice Giyokhan mengkerut menyaksikan ini, hatinya agak kaget juga. Benar dialihai dan juga si pengemis memiliki ilmu yang tidak rendah. Namun kalau diketung demikian banyak tentara perajaan, ditambah lagi oleh empat orang tokoh persilatan seperti Tong Mo, Pak Mo Simo dan Lem Mo. Kemudian adanya Culi Seng dan Louis Tuxen, maka keadaan mereka sulit untuk bisa melepaskan diri atas pengepungan yang ada. Si pengemis melirik dan tersenyum melihat Giyokhan dan tengah memperhatikan sekelilingnya dengan Alice yang mengkerut. Kau takut bisiknya. Giyokhan seperti baru tersadar dari tidurnya, cepat-cepat dia menggeleng. Tidak, jawabnya. Kita akan menghadapi mereka bersama-sama, ku kira tidak terlalu sulit untuk melepaskan diri dari pengepungan mereka. Tapi kalau kita menghadapi mereka dengan kira biasa, tentu kita akan terkepung lama dan akhirnya kehabisan tenaga, di waktu itu berbahaya, empat iblis itu pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membekuk kita. Aku ada jalan untuk menghadapi mereka, jangan khawatir. Ya, memang kita harus secepatnya menyingkir, karena tak ada gunanya menghadapi mereka berlama-lama. Sebetulnya aku mempunyai urusan. Umuk mencari guru pemuda si cu itu, tapi itu bisa dilakukan nanti saja, jika kita sudah meninggalkan tempat ini. Siapa guru pemuda congkak itu tanya si pengemis, tetap berbisik. Dan, ada urusan apa antara kau dengan guru dia? Permusuhan dan menaruh dendam padanya? Giyokhan menggeleng. Bukan, jawabnya. Bukan dendam, tapi gurunya seorang yang sangat berbahaya untuk ketenteraman rimba persilatan. Gurunya sebetulnya masih merupakan saudara seperguanku tapi dia sudah dipecat dan diusir dari perguruan kami, sekarang tak ada hubungan apa antara aku dengan dia. Tapi ilmunya sangat tinggi, jiwanya kotor dan hatinya sangat kejam, jika dia tak disinkirkan atau dimusnahkan ilmu silatnya, tentu akan membahayakan sekali. Apalagi ku dengar belakangan ini ia membantu pihak penjajah, menjadi kaki tangan kaisar lalim. Jika hal ini dibiarkan tentu mengganggu sekali perjuangan para pencinta negeri, ilmunya harus dimusnahkan, itulah perintah guruku. Masih ada hubungan apa antara kau dengan diadalam perguruan kalian? Kau menyebutnya apa tanya si pem pemis yang jadi tertarik untuk mendengar lebih jauh cerita Giyok Han. Nanti akan ku jelaskan lebih terang kalau kita sudah meninggalkan tempat ini menyahuti Giyok Han. Sekarang kita harus mencurahkan seluruh perhatian kepada manusia-manusia rendah tampaknya kejam-kejam ini. Si pengemis mengangguk beberapa kali, dia tidak mendesak terus. Sedangkan Chuli Seng melihat Giyok Han berbisik-bisik dengan pengemis itu memperlihatkan tertawa yang sinis. Biarpun kalian ditambahi sepasang sayap, tak mungkin kalian bisa meloloskan diri meninggalkan tempat ini katanya dengan suara yang mengejek. Lebih bagus kalau kalian menyerahkan diri, sehingga tak perlu dipergunakan kekerasan, jangan sampai tubuh kalian hancur lebur baru mau menyerah. Liharlah seekor lalat pun sudah tak mungkin lolos dari tempat ini. Serahkanlah baik-baik diri kalian buat kami tangkap dan nanti akanku pertemukan kau dengan guruku. Sambil berkata begitu Chuli Seng mengibas tangan dan Pak Mo berempat dengan Simo, Lem Mo dan Tong Mo sudah bersiap-siap maju dengan langkah satu-satu mendekati Giyok Han dan si pengemis. Menyerahlah baik-baik, jangan memberikan perlawanan jika kalian tidak mau nanti tersiksa, kata Simo dengan sikap mengejek. Aku biasanya jadi kasihan pada orang yang mau menyerah dan tahu diri bisa melihat gelagat, tapi bagi yang berkepala batu akanku perlihatkan bagaimana hukuman yang harus diterimanya. Giyok Han melirik si pengemis, karena waktu itu si pengemis berbisik padanya, kita hadapi mereka, jika ada kesempatan akanku rubuhkan tentara kerajaan itu dengan asap racunku, kita bisa melarikan diri dari tempat ini. Tapi bagaimana dengan Toat Beng Sin Chiang? Apakah kita tinggalkan tempatnya begitu saja bagaimana kalau nanti pemuda si Cu itu perintahkan anak buahnya untuk merusak dan menghancurkan tempat ini? Biarlah, kalau mereka mau menghancurkannya, biarkan mereka hancurkan tempat ini. Toat Beng Sin Chiang kebetulan tidak berada di sini, kita tak perlu menguatirkannya. Bagus, mari kita terobos kepungan mereka sambil berkata begitu tangan Giyok Han merabat pinggangnya, sekejap metu ia sudah menggenggam sebatang pedang. Si pengemis tersenyum melihat pedang di tangan Giyok Han yang berkilauan terang, menunjukkan pedang yang bagus. Dia sendiri mengeluarkan sebatang tongkat berukuran pendek, yang terbikin dari bambu kuning, teraut halus dan mengkilap. Tongkat ini berbeda dan tongkat-tongkat pengemis pada umumnya yang berukuran panjang. Justru tongkat yang di tangan pengemis ini pendek cuma panjangnya tak melebih dari 40 cm, di ujung yang dekat kegenggaman tercatat gagang yang menonjol panjangnya tidak lebih dari 10 cm, mungkin untuk menyanggah setiap sambaran senjata tajam yang mengarah ke tangan. Tongkat pendek ini diputar-putar dan siap dipergunakan untuk menghadapi musuh. Sedikit juga si pengemis tidak takut menghadapi musuh-musuh tangguh demikian banyak jumlahnya, tidak seimbang dengan pihaknya yang cuma berdua dengan Giyok Han. Pak Mo berempat tak membuang waktu, mereka menyerbu mengepung Giyok Han berdua pengemis, mereka juga berlaku hati-hati karena tadi sudah merasai tangan Giyok Han yang lihai. Mereka berempat memiliki kepandayan yang tinggi, justru salahnya mereka meremehkan Giyok Han, sehingga tadi hampir saja mereka ceslaka di tangan pemuda ini sekarang, mereka berlaku hati-hati dan penuh kesungguhan, tentu saja mereka merupakan lawan-lawan yang sangat berat buat Giyok Han maupun pengemis itu. Di serbu berempat begitu, Giyok Han segera memutar redangnya, sedangkan pengemis mempergunakan tongkatnya untuk mengetuk dan menotok pada jalan darah lawan-lawannya. Tetapi Lem Mo, Pak Mo, Tong Mo dan Si Mo berempat pun tak bertangan kosong, mereka berempat sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Lem Mo mempergunakan ikat pinggangnya, setiap dilejutkan terdengar suara memecah udara yang bagaikan dirobek-robek, tar, tar menyakiti kuping yang mendengarnya. Kalau ikat pinggang yang cukup panjang dan dijadikan pengganti senjata itu jauh lebih dasyat dari senjata logam, karena kalau angkin itu melecut batang pohon, maka kulit pohon akan terkelupas di sambar ujung angkin yang sudah mengandung tenaga dalam kuat dan ampuh. Jika menyambar batu segera batu itu hancur menjadi berkeping-keping. Tong Mo juga sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu mangkok untuk minta sedekah dan kayu bohye, yaitu kayu untuk sembah yang diketukan perlahan-lahan, tapi kini berubah menjadi senjata yang ampuh. Mangkok untuk minta sedekahnya terbuat dari baja murni, yang jika diketurkan ke kepala lawan, niscaya kepala lawan remuk hancur berserakan. Sedangkan kayu bohye-nya berguna untuk dua kera, yaitu mengetuk hancur sesuatu yang dipukulnya atau ujungnya bisa dipergunakan untuk menotok titik jalan darah. Bisa dibayangkan dasyatnya kedua senjata istimewa ini, karena yang mempergunakannya seorang lihai seperti Tong Mo. Pak Mo juga sudah mengeluarkan senjatanya, sebatang pedang pendek bergigi-gigi, mirip gaotan. Pedang itu bisa dipergunakan untuk menikam, tapi perut korban akan robek lebar kalau pedang ditarik keluar. Setiap korban yang tertikam pedang Pak Mo jangan harap bisa hidup lagi, langsung mati. Pertama, tertikam mata pedang, kedua waktu pedang itu ditarik dari badan korban, gaotannya merobek badan si korban. Dengan demikian tak ada tawaran lain untuk si korban yang pasti harus mati seketika itu juga. Senjata yang dipergunakan Simo Iain lagi. Dia bersenjatakan dua bola besi yang memiliki rantai cukup panjang. Bola bulat berukuran seperti buah apel itu licin rata, terbuat dari baja dan sangat berat. Apalagi ditimpuk oleh orang lihai seperti Simo, yang menyerang dengan mempergunakan tenaga yang tangguh, maka korban yang kena sambaran bola maut ini akan segera mati dengan kepala yang hancur. Yang jadi incaran Simo selalu kepala lawannya, jantung dan selangkangan lawan juga menjadi incaran. Jika dada lawan terpukul bola maut itu, tulang rusuk akan patah hancur serta jantungnya pecah seketika. Selangkangan jika kena terpukul sambaran bola maut ini, juga akan hancur mematikan. Lam Mo yang membuka pukulan pertama dengan angkinnya, ia melecut-lecutkan angkinnya sambil menyerbu maju. Disusul oleh Tong Mo yang memakai kayu bulhye untuk mengancam berbagai titik jalan darah di badan Giyokhan dan pengemis, sekali-sekali jika mempunyai kesempatan untuk menutup kepala Giyokhan dan si pengemis dengan mangkok sedekah baja di tangan kiri. Si Mo menyusul dengan bola baja mautnya yang menyambar-nyambar mengandung ancaman hebat pada kedua orang lawannya, karena memiliki rantai yang panjang bola itu bisa menyambar-nyambar cukup leluasa dari jarak yang cukup jauh. Ancaman bola maut yang berjumlah dua buah ini jauh lebih hebat dari yang lainnya, karena bisa menyambar dengan tiba-tiba ke atas tengkorak kepala di luar dugaan, menyerangnya pun dari tempat cukup jauh sehingga tak diduga-duga. Ancaman senjata pedang bergigi Pak Mo juga tak kalah dasyatnya, setiap saat pedang itu mengancam bergulung-gulung sinarnya. Sulit diterka arah yang diserangnya, dan menyambarnya sangat cepat, menyilaukan mata. Empat macam senjata yang aneh-paneh dan juga semuanya mengandung maut yang mematikan, menyambar-nyambar mengancam Giyokhan dan si pengemis. Tidak percuma Giyokhan digembleng oleh Siow Lim Si, karena biarpun dikepung oleh tokoh-tokoh iblis yang ganas dan mempergunakan senjata-senjata aneh, ia bisa menghadapinya dengan baik, tubuhnya berkelebat ke sana kemari sambil memutar pedangnya yang bergulung-gulung melindungi tubuhnya dari setiap ancaman senjata lawan juga sekali-sekali kalau si pengemis terancam bahaya dia masih bisa melindungi dengan bantu menangkis dan menghadapi lawan si pengemis. Tapi, biarpun Giyokhan dan si pengemis berusaha menghadapi keempat lawannya itu, tetap saja mereka tidak berhasil untuk menerobos keluar dari kepungan itu, jangankan untuk menyingkir dari tempat itu, sedangkan untuk melonggarkan kepungan tersebut, tetap saja tak berhasil. Bahkan garis lingkaran kepungan keempat lawannya itu semakin kecil dan sempit. Namun Giyokhan dan si pengemis tak gentar, mereka tetap memberikan perlawanan, bersemangat. Julie Seng mengawasi penuh perhatian, dia ingin mengetahui dari pintu perguruan mana Giyokhan, tapi sejauh itu dia masih tak bisa mengenali ilmu silat Giyokhan. Hanya sekali-sekali dia merasa seperti juga ilmu silat yang dipergunakan Giyokhan berasal dari Siaulimsi. Ilmu silatnya campur aduk, tak mungkin dia murid Siaulimsi. Dia pun bukan pendeta, tapi dari pintu perguruan manakah babi kecil ini? Ada urusan apa antara dia dan guruku sambil memperhatikan jalan pertempuran yang tengah berlangsung, Julie Seng memperhatikan cermat sekali setiap jurus yang dipergunakan Giyokhan, dia cerdas dan sangat tajam ingatannya, dia bisa mengingat setiap jurus ilmu silat yang dipergunakan Giyokhan. Waktu itu diarna pertempuran telah berubah. Giyokhan yang melihat keadaan tidak menguntungkan pihaknya, segera merubah kera bersilatnya jika sebelumnya dia cuma memakai jurus-jurus ilmu pedangnya untuk menghalau setiap serangan lawan dan sekali-sekali balas mengancam dengan tikaman-tikaman maupun tabasan pedangnya. Sekarang dia menambah dengan pukulan-pukulan telapak tangan kirinya. Pukulan telapak rangan kirinya ini menimbulkan hawa panas luar biasa, seperti juga membakar dan membuat tubuh jadi mandi keringat, mengejutkan pakmu berempat. Semakin lama hawa panas membakar yang keluar dan telapak tangan kiri Giyokhan semakin dasyat, menyesakan napas. Rupanya lukang yang dipakai Giyokhan setahap demi setahap semakin kuat juga, memaksa keempat orang lawannya mengepung dia dan si pengemis dari jarak yang semakin jauh tak kuat untuk berada terlalu dekat dengan Giyokhan dan si pengemis. Kalau tidak mereka menyerang dengan desakan-desakan yang memperkecil garis lingkaran kepungan mereka, sekarang karena pertempuran itu sudah terbuka semakin lebar. Yang kasihan adalah si pengemis di samping Giyokhan, dia merasakan tubuhnya seperti terbakar, mandi keringat, biarpun bukan dia yang diserang Giyokhan, api ilmu pukulan telapak tangan Liong Hakun, pukulan naga api, yang dipergunakan Giyokhan benar-benar terlalu dasyat, membuat sekitar tempat itu menjadi panas bagaikan terbakar oleh kobaran api. Lam Mo, Si Mo, Pak Mo dan Tong Mo berempat jadi haran. Mereka tidak mengerti dalam usia begitu muda Giyokhan sudah memiliki ilmu yang demikian dasyat dan sangat ampuh, sehingga biarpun sinkang mereka sudah terlatih tinggi, namun tetap saja mereka terdesak mundur oleh hawa panas yang bagaikan ingin membakar jantung mereka. Mati-matian keempat tokoh iblis itu memusatkan sinkang mereka, namun tetap saja mereka gagal buat berada terlalu dekat dengan Giyokhan sebab setiap kali mereka dekat memaksakan diri untuk maju lebih dekat menyerang Giyokhan maka seketika dada mereka sesak dan jantung, mereka seperti hendak pecah akibat udara panas yang ditimbulkan dari pukulan telapak tangan kiri Giyokhan. Akhirnya mereka menyerang dari jarak yang cukup jauh dan sekali-sekali kalau memang ada kesempatan. Giyokhan seperti berubah menjadi naga yang mengamuk berkegulung-gulung dengan pedangnya dan pukulan-pukulan liongokunnya. Chuli-seng menyaksikan perubahan yang terjadi di arna pertempuran jadi mengerutkan alisnya. Dia mengangkat tangan kanannya, Louis Tuksem segera menghampiri, dibisiki beberapa patah oleh Chuli-seng, segera dia pergi ke pasukan tentara kerajaan, tak lama kemudian kembali dengan beberapa orang pemanah. Semuanya siap dengan panah mereka untuk menyerang. Kaget Giyokhan dan si pengemis melihat keadaan yang sangat mengancam. Biarpun mereka liai, tapi menghadapi barisan pemanah tentu saja repot. Apalagi pengemis si masih berada di bawah tingkat kepandayan Giyokhan. Satu-satunya jalan Giyokhan dan si pengemis memperhebat terjangan untuk menerobos keluar dari kepungan pakmu berempat, tapi selalu gagal. Biarpun Tongmo berempat tak tahan oleh hawa panas, akibat pukulan puku Ion Leong Hakun yang dipergunakan Giyokhan, namun mereka tokoh, tokoh ternama dalam rimba persilatan, kepandayan mereka sangat tinggi. Mereka memang tak bisa mendekati, namun untuk menerobos keluar dari kepungan mereka pun tidak mudah, karena Giyokhan dan pengemis itu tiap terkepung di dalam lingkaran keempat iblis itu. Juli Seng sangat cerdik, dia tahu kalau Giyokhan dan pengemis itu dikepung terus oleh Tongmo berempat, mereka akan lelah dan nanti setelah kedua orang ini kecapaian, mereka akan dihujani anak panah. Juli Seng yakin tak mungkin Giyokhan dan pengemis itu bisa meloloskan diri dari tangannya. Pertempuran semakin seru, tapi di saat ramainya suara sambaran berbagai senjata dan juga angin pukulan telapak tangan yang mengandung tenaga dalam mampu berisi maut, mendadak terdengar suara tertawa yang melengking di kejauhan, disusul kemudian mengalun suara suling. Tak lama kemudian suara suling sudah terdengar dekat. Giyokhan dan si pengemis kaget, karena ini menunjukkan bahwa orang Yark meniup suling itu memiliki ginkang, ilmu berlari cepat, yang sangat tinggi, dalam waktu begitu singkat dari tempat yang sangat jauh sudah bisa berada di dekat tempat ini. Giyokhan jadi gelisah juga, bertambahnya seorang musuh yang tangguh tentu membuat dia dan si pengemis jadi tambah repot, sekarang saja mereka tetap terkurung oleh tong mo berempat tanpa bisa menerobos keluar dari kepungan Juli. Seng waktu mendengar suara suling hanya mengkerutkan alisnya, tapi dia tidak memperlihatkan perasaan apapun di mukanya. Sampai akhirnya muncul sesosok bayangan putih yang melangkah lemah gemulai menghampiri Juli Seng. Li Seng, kembali kau menimbulkan kerusuhan lagi menggumam orang yang baru datang itu, ternyata tidak lain seorang wanita sangat cantik, berpakaian serba putih dan langkahnya sangat ringan sehingga selintas lihat ada seperti melangkah tanpa menginjak tanah. Di tangan kanannya tampak memegang suling yang berukuran cukup panjang, sedangkan tangan kirinya memeluk sebuah harpa yang berukuran kecil. Suhu mereka harus ditangkap, keduanya pemberontak yang ingin membangkang terhadap kerajaan memberitahukan Juli Seng tanpa menoleh. Biarpun dia memanggil wanita cantik itu dengan sebutan guru, dia tak memberi hormat dan sikapnya tak menghormat sedikit pun juga. Gio Hon sempat melirik melihat orang yang baru datang ini waktu dia sudah menghindarkan sambaran bandulan baja semua, dia jadi heran dan kaget, karena rasanya dia kenal wanita cantik yang baru datang ini, tapi dia lupa entah di mana pernah bertemu dengan wanita ini. Gio Hon tak bisa berpikir terlalu lama, ujung angkin lemmo sudah menyambar dengan mengeluarkan suara melecut yang nyaring, karena ujung angkin sudah penuh oloh tenaga dalam yang tersalur di situ. Cepat-cepat pedang di tangan kanannya menabas untuk memotong buntung angkin itu. Hanya usaha Gio Hon tak berhasil, sebab tabasan pedangnya seperti memotong sesuatu yang empuk. Kain angkin itu jadi lunak dan tak bisa tertabas oleh pedangnya. Saat itu ujung angkin sudah melilit pedang Gio Hon dan ketika lemmo menghentak, pedang tergetar, karena lemmo memang ingin merampas pedang si pemuda, cuma saja tenaga dalam Gio Hon tidak lemah, dia bisa mempertahankan pedangnya yang digenggam kuat, terjadi tarik-menarik di antara mereka. Keringges Tanda Seru Keraon Ngek Tanda Seru terdemgar suara nyaring tinggi memekakan anak telinga, tajam sekali, karena wanita cantik yang baru datang itu telah menyimpan sulingnya pada ikat pinggangnya, kemudian memetik tali-tali harpanya. Suara harpa itu yang menggema di udara dan nyaring menyakitkan anak telinga. Seketika Gio Hon teringat seseorang, yang membuat dia tambah kaget. Bue E. Simmoli, iblis wanita hati Bu Ngeabule, Liu Kiyelan. Ya, Gio Hon sekarang ingat, memang wanita cantik itu tidak lain dari wanita iblis yang sangat ditakuti oleh orang-orang Kangou. Waktu Gio Hon masih kecil dan dalam perjalanan bersama Lem Sia dan Hang Tiamlu yang hendak menyelamatkannya, dalam perjalanan mereka bertemu dengan Bue E. Simmoli ini. Bahkan Bue E. Simmoli pernah bermaksud membasmi dan membunuh keluarga yang burin, Guru Hang Tiamlu. Sudah beberapa kali Gio Hon bertemu wanita iblis ini, tak heran kalau tadi dia merasa kenal dan pernah lihat wanita cantik ini. Setelah mendengar suara him, harpa, wanita cantik itu, barulah dia ingat bahwa wanita cantik itu tak lain Bue E. Simmoli. Suara harpa Bue E. Simmoli bukan sembarangan, karena begitu suara harpa mengelun dengan dentingan tajam, seketika Gio Hon dan si pengemis merasa dada mereka tergoncang, jantung mereka berdegup lebih cepat dan yang wajar. Semakin lama suara harpa itu semakin mengganggu konsentrasi mereka berdua. Anehnya, suara harpa itu biarpun dipetik di tempat itu, namun Pakmo, Tongmo, Lemmo maupun Simmo tak terganggu oleh suara harpa tersebut. Hal ini bukan disebabkan Lue Kang Gio Hon dan si pengemis berada di bawah tingkat keempat tokoh iblis tersebut, tetapi disebabkan suara harpa itu memang ditujukan kepada Gio Hon dan si pengemis. Ini menunjukkan bahwa Lue Kang Bue E. Simmoli sudah semakin maju dibandingkan beberapa tahun lalu. Cepat-cepat Gio Hon dan si pengemis memusatkan tenaga dalam untuk membendung gangguan suara harpa Bue E. Simmoli. Gio Hon segera bisa mengatasi ketenangannya dan suara harpa itu tak mengganggunya lebih jauh. Namun, si pengemis yang lewekangnya di bawah tingkat Gio Hon jadi kelabakan, sejauh itu dia gagal untuk menguasai diri gangguan bunyi harpa Bue E. Simmoli. Bahkan, sekarang kira bersilatnya mulai kacau. Hal ini membuat Gio Hon gelisah dan bingung, berkulatir untuk keselamatan si pengemis, karena kalau semakin terganggu perhatiannya oleh bunyi harpa, niscaya akhirnya si pengemis mudah dirubuhkan Tong Mo berempat. Tapi, dia pun sedang dilibat terus oleh pukulan-pukulan berantai Tong Mo dan Pak Mo. Kayu bokie di tangan Tong Mo selalu mengincar berbagai titik jalan darah Gio Hon sedangkan Pak Mo dengan pedang bergigi menikam berulang kali, membuat Gio Hon sibuk harus mengelak ke sana kemari tak hentinya. Di samping mangkok baja sedekah Tong Mo yang sekali-sekali mengincar kepalanya, dengan begitu sulit buat Gio Hon memecah permainan untuk menolongisi pengemis. Tapi rupanya pengemis itu cerdik sekali. Dia tahu dirinya terancam. Mendadak tangan kirinya mergo saku bajunya, dia melontarkan sesuatu yang jatuh di tanah mengeluarkan suara letusan dan gumpa ion asap yang harum tersebar di sekitar tempat itu. Si Mo dan Lem Mo yang tengah mendesaknya kaget cepat-cepat mereka melompat mundur, demikian juga dengan Pak Mo dan Tong Mo, mereka menjauh. Rupanya asap yang keluar dari benda yang ditimpukan si pengemis dan menimbulkan ledakan itu adalah asap beracun. Maksud si pengemis agar semua orang di tempat itu termasuk Juli Seng dan Wee Si Mo Li agar menyingkir oleh asap beracunnya. Dia agirang melinat Lem Mo dan Si Mo mundur mengepungnya, ini merupakan kesempatan baginya untuk bernapas dan memperbaiki kuda-kudanya namun, dia jadi kaget lagi ketika diketahuinya suara harpa yang sangat mengganggu pendengarannya itu tetap terdengar, bahkan tampak Wee Si Mo Li sudah lompat ke dekatnya, menggantikan Lem Mo dan Si Mo. Sedikit pun Wee Si Mo Li tak gentar pada asap beracun itu. Harpa infa tetap dipetiknya, tapi bukan dengan jari-jari tangannya, melainkan memergunakan ujung sulingnya. Sulingnya yang tadi diselipkan di pinggangnya, telah dicabut dan ujung suling itulah yang telah memetik tali-tali harpa dan suara harpa itu mendengung-dengung semakin hebat, ditambah oleh suara aneh akibat benturan ujung suling pada tali-tali harpa itu. Keringk! Keringk! Tanda seru! Bungk rasanya si pengemis mau menjerit karena telinganya semakin tak enak dan hatinya bergebar. Keras, seperti juga jantung di dalam dadanya akan meloncat keluar akibat kuatnya pengaruh suara harpa tersebut. Dia gagal untuk mengatasi diri dengan memusatkan tenaga dalamnya, sebab bukannya jadi tenang, bahkan semakin menggila godaan yang dibimbulkan oleh suara harpa yang dipetik oleh ujung suling Bue Simwoli. Dia juga semakin tak tahan ingin menjerit sejadi-jadinya atau berteriak sekuat suaranya, untuk mengurangi tekanan gangguan suara harpa. Gio Han juga kaget, hatinya berdebar sebentar kemudian tenang lagi, karena dia bisa memusatkan lukannya menindih tekanan suara suling luar biasa itu. Tapi, yang membuatnya kaget adalah kemajuan yang dicapai Bue Simwoli. Walaupun beberapa tahun yang silam Bue Simwoli merupakan iblis yang sangat menakutkan, sampai Hang Tian Lu begitu gemetar mendengar suara harpanya saja, kini ternyata jauh lebih lihai dari dulu-dulu. Apalagi Gio Han melihat si pengemis terhuyung-huyung badannya, kuda-kuda kedua kaki si pengemis sudah goyah dan tubuhnya seperti orang mabok diganggu oleh suara harpa yang luar biasa itu. Keadaannya sangat gawat, kalau tak cepat-cepat ditolong, tentu si pengemis bisa terluka di dalam yang tidak enteng. Bue Simwoli tetap memetik tali-tali harpanya dengan mempergunakan ujung suling, tapi tubuhnya tak tinggal diam, sudah melesat ringan berada di samping si pengemis. Seperti kita ketahui, Bue Simwoli sangat ahli mempergunakan racun, maka ia tak memandang mata pada racun yang digunakan si pengemis. Bukannya mundur malah dia maju mendekati si pengemis menerjang gumpulan asap beracun yang berasal dari ledakan benda yang tadi ditimpukan si pengemis. Waktu itu si pengemis seperti orang lupa diri, tak mengetanui dirinya terancam bahaya, semakin dekat Bue Simwoli dengan tempatnya berada, semakin kuat pengaruh suara harpa menggodanya. Mendadak dia merasakan di atas kepalanya berkesiuran angin yang sangat panas, dia menoleh, saat itulah biarpun pikirannya seperti melayang-layang, dia masih ingat bahaya maut yang sedang menyambar datang dan berusaha untuk menggelakan. Kepalanya ditengadahkan dan tubuhnya didoyongkan ke belakang dengan gaya tiat pianko, jembayan besi, lah bisa menyelamatkan kepalanya dari cengkeraman tangan Bue Simwoli tapi ikat kepalanya kena ditarik royah jari-jari tangan Bue Simwoli, segera rambut si pengemis terurai panjang, menutupi pundaknya. Ih, kau wanita teriak Bue Simwoli kaget campur heran, sehingga untuk sejenak dia lupa meneruskan serangannya dan juga memetik tali-tali harpanya dengan ujung suling. Lenyapnya suara yang sangat mengganggu itu menyebabkan si pengemis memperoleh kesempatan untuk bernafas, dia menjerit nyaring dan tubuhnya meloncat cepat ke belakang, menyusu lagi dengan lompatan berikutnya, sebentar saja si pengemis telah lenyap cari tempat itu. Sahabat, mau kemana kau Giyokhan melompat mengejar sambil berteriak, sedangkan Bue Simwoli tak mengejar, cuma tertawa sambil memetik tali-tali harpah dengan main sulingnya. Culi seng menghampiri dengan muka cemberut. Suhu mengapa kau tidak menangkapnya agar kita bisa menggiringnya pulang, buat memancing Toat Beng Sinci yang keluar dari tempat persembunyiannya. Tanya Culi seng dengan sikap tidak senang karena Bue Simwoli tak mengejar atau berusaha menangkap si pengemis dan Giyokhan sehingga kedua orang itu meninggalkan tempat tersebut. Tenang saja, anak manis mengapa harus repot seperti kebakaran jenggot dan kehilangan hidup. Biarkan saja mereka pergi toh meredah tidak bisa pergi jauh dari tempat ini nantipun kita bisa menangkap mereka. Tawar suara Bue Simwoli dan tanpa menoleh pada Culi seng dia melangkah sambil memetik lagi tali-tali harpahnya dengan ujung sulingnya, sehingga terdengar suara, keringk, keringkak tanda seru, gungk. Muka Culi seng merah padam berdiri diam di tempatnya mengawasi Bue Simwoli pergi meninggalkannya. Memang selalu Bue Simwoli membawa adat sendiri tak pernah tunduk padanya. Kalau saja dia tak ingat bahwa perempuan iblis itu guru adiknya perempuan Xiao Hoa. Tentu dia berusaha untuk menundukkan iblis itu. Setelah berdiam diri sejenak, akhirnya Culi seng melampiaskan kemendongkolan hatinya dengan memerintahkan Tong Mo berempat dibantu oleh Louis Peksem dan tentara kerajaan untuk merusak porak. Porandakan tempat itu, taman bunga dirusak dan dihancurkan, kemudian barulah mengajak orang-orangnya untuk berlalu. Gio Han melompat cepat keluar dari tempat ini, taman bunga yang penuh teka-teki. Di sekitar tempat itu sudah gelap karena malam telah larut. Dia bermaksud menyusul si pengemis, tapi jangankan si pengemis, sedangkan bayangannya saja tidak kelihatan. Dia mempercepat larinya, tetap tak berhasil mencari pengemis itu. Kemana dia pergi pikir Gio Han khawatir dan bingung, dia tetap tak berhasil mencari si pengemis walaupun sudah berlari cukup jauh. Oh, semuanya penuh teka-teki, entah saat dia berpakaian sebagai pengemis, tapi sebenarnya dia seorang gadis. Mengapa ada menyamar sebagai pengemis? Apa yang hendak dilakukan di tempat itu, seakan juga dia sudah tahu bahwa Chuli Seng dan orang-orangnya akan datang ke situ. Lalu, siapa Toat Beng Sintiang? Semuanya penuh oleh kabut yang sulit untuk ditembus, teka-teki yang sulit untuk diketahui dengan jelas. Gio Han tetap berusaha mencari si pengemis, tapi tetap saja tak berhasil biarpun matahari fajar sudah mulai menampakkan diri di ufuk timur. Si pengemis seperti lenyap ke dalam bumi berikut bayangannya. Keteplak-keteplok, keteplak-keteplok, si binal berkeliaran di taman bunga. Bertepuk tangan girang sambil memetik bunga, warna-warni bunga yang disenangi. Tapi tertawanya diganti tangis menyedihkan, tangannya tertusuk duri. Tak bisa memetik bunga. Tak bisa bertepuk tangan lagi. Suara nyanyian itu melengking nyaring tapi merdu, suara seorang gadis yang bernyanyi dengan riang dan sedang menunggang keledai kecil tapi gemuk dan dihias bagus sekali. Sambil bernyanyi tak jarang gadis yang berpakaian baju serba merah dengan kombinasi rendah kuning itu, bertepuk tangan dengan gembira. Keledainya dijalankan perlahan-lahan di jalan raya di kota Yangcu. Banyak orang mengarahkan matanya mengawasi tingkah laku gadis itu, yang usianya. Mungkin sudah 20 tahun lebih. Bukan pakaiannya iseng merah menyolok menarik perhatian, juga bukan disebabkan suara nyanyian gadis itu yang nyaring merdu, tapi yang menarik perhatian adalah mukanya yang cantik manis, bernyanyi-nyanyi sambil tersenyum-senyum riang. Jika dia memandang ke arah kiri kanannya dan melihat beberapa orang laki-laki, tak peduli tua dan muda, dibalas oleh orang-orang itu dengan sikap hormat, biarpun mata memandang lantang bersinar tajam melahap kecantikan muka gadis tersebut. Semua orang tahu gadis ini putri bangsawan, anak pembesar negeri yang tinggi pangkatnya. Sudah, 2 bulan lebih gadis ini berkeliaran di kota Yang Chu dan kehadirannya di tengah-tengah keramaian kota itu selalu menarik perhatian. Yang membuat para pemuda di kota itu atau laki-laki tua lainnya, tak berani menggoda atau mengganggunya, sebab mereka tahu selama berada di Yang Chu gadis itu tinggal di rumah Sam Chong Tok. Siapa yang berani menggilap pada gadis itu kalau memang tidak mau nanti leher dipancung sehingga kepala terpisah dari leher? Biarpun banyak pemuda-pemuda berandal yang biasanya paling senang menggoda gadis cantik yang mereka temukan di jalan raya, namun terhadap gadis baju merah ini mereka jadi ciut nyalinya dan tidak sampai terlalu nekat untuk menggodanya. Kalau gadis itu kebetulan mengangguk, pemuda-pemuda berandal itu baru balas mengangguk dengan sikap hormat. Tapi Matt Chu memandang penuh rasa kagum pada kecantikan muka gadis itu, yang seperti cantiknya seorang Dewi dari Kahyangan. Ketep-iak, keteplok-keteplak, keteplok, si Binal berkeliaran di taman bunga. Bertepuk tangan girang sambil memetik bunga, warna-warni bunga yang disarungi. Gadis itu terus juga bernyanyi duduk di atas keledainya, seperti tidak acuh pada pandang matu yang rakus dari laki-laki di jalan raya itu melahap kecantikan mukanya, DPA tetap beri yang gembira. Sampai akhirnya dia menahan jalan keledainya, melompat turun ringan sekali di depasi penjual si kuah, semangka. Buah semangka yang didagangkan hijau tua sudah matang, sebagian telah dipotong sehingga terlihat isinya yang merah menggiurkan, ditaruh di atas tumpukan buah semangka lainnya. Gadis itu mengawasi sejenak pada semangka yang telah dipotong, kemudian menoleh pada penjual semangka itu, laki-laki tua mungkin sudah berumur 50 tahun lebih, Tapi matanya masih galak mengawasi dan melahap muka si gadis yang demikian cantik, mulutnya setengah terbuka. Sehingga sikapnya seperti orang toloi atau sedang menyesal mengapa dia sudah tua baru melihat wanita secantik bida dari ini. Lopeh, berapa harga sebuah semangka mutanya si gadis itu dengan suara yang merdu dan seperti menunjukkan kemanjaan. Eh, eh titik tidak mahal koneo, nona. Cuma dua setengah ci, tergagap penjual semangka itu waktu menyahuti, matanya memandang pada buah-buah semangkanya karena tak kuat buat menentang sorot metu gadis itu yang tajam luar biasa seperti bisa menembus sampai ke jantungnya. Coba tolong kau potongkan si kua yang ini menjadi beberapa potong. Aku ingin memakannya di sini, menunjuk si gadis kepada salah sebuah semangka yang tampaknya hijau mengkilap sebagai semangka yang telah masak. Tidak ayah lagi penjual semangka itu memotong menjadi delapan potong, gadis itu tak canggung mengambil sepotong dan memakannya di situ. Si penjual semangka sampai bengong, juga orang-orang lainnya di sekitar tempat itu, hampir semuanya mengawasi si gadis dengan terheran-heran. Gadis cantik berpakaian mewah seperti putri bangsawan, tapi makan semangka di tengah jalan tanpa peduli sekitarnya. Asik sekali dan nikmat. Keramakan semangka, cepat sekali dua potong telah dihabiskan. Waktu itu lewat seorang pengemis kecil berumur mungkin 9 atau 10 tahun, yang mengawasi heran tapi tak berani minta sedekah. Gadis it mengambil sepotong semangkanya, disodorkan ke iade pengemis itu. Mau? Biasanya pengemis kecil paling galak menerima dermaan dari siapa saja yang akan disambutnya dengan senang. Tapi sekarang entah kenapa dia jadi bengong saja tak mau menerima semangka yang disodorkan gadis itu. Tidak doyan tanya si gadis itu lagi. Atau kau merasa sepotong ini masih kurang dan ingin satu buah semangka? Nah titik ambillah ini si gadis telah menaruh sepotong semangka yang tadi disodorkan kepada pengemis kecil itu, dia mengambil sebuah semangka yang masih bulat utuh, disodorkan kepada pengemis itu. Tetap si pengemis tidak berani menerima pemberian ini, dia cuma berdiri mengawasi bengong kepada gadis ini. Si gadis tersenyum, dia menaruh semangka itu di tangan si pengemis. Ayo ambil, jangan malu-malu, tampaknya kau mengilir melihat semangka-semangka yang telah masak ini. Si pengemis cilik seperti baru bangun dari mimpinya, dia berlutut memanggut-manggutkan kepalanya tetap memeluki semangka yang cukup besar itu. Terima kasih Syochia. Terintah kasih, Syochia. Berulang kali pengemis kecil itu mengucapkan terima kasih, kemudian bangun dan memutar tubuhnya lari pergi dari tempat itu. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini cuma mengawasi heran dan merasa iri pada pengemis kecil itu. Betapa senangnya pengemis kecil itu menerima hadiah semangka dari seorang gadis secantik itu, menerima langsung dari pemberian jari-jari tangan yang lemtik bagus bentuknya, diiringi dengan senyum yang penuh persahabatan. Gadis itu cuma tersenyum melihat kepergian pengemis kecil itu, kemudian membayar limaci pada penjual semangka, naik ke keledainya yang dijalankan lagi perlahan-lahan. Kou Nyo Tanda Seru. Kou Nyo Tanda Seru memanggil-manggil penjual semangka itu. Si gadis menoleh. Sisa beberapa potong seni yang kamu apakah tak mau dibawa, Kou Nyo. Gadis Iyu mengjeleng tersenyum. Tidak lopeh, berikan saja kepada mereka yang mau, kemudian gadis itu menjalankan keledainya tanpa menoleh lagi, dia bernyanyi lagi dengan sikap yang ngeriang, suara plak-plok-plak, plok kaki keledai yang tengah jalan perlahan-lahan di jalan raya seperti ganti musik mengiringi nyanyian si gadis baju merah tersebut.